Pemirsa Pangdam Tiga Seliwangi, Majen TNI, Gunto Arifibowo, menyambangi peternak ayam dan meninjau pengolahan limbah yang dimanfaatkan untuk kompos dan ulat magot di desa Padahanten, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, baru-baru ini. Dengan menggunakan kendaraan roda dua, rombongan Pangdam Tiga Seliwangi menyambangi peternak ayam dan budidaya meget serta kompos dari kotoran ayam di desa Padahanten, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, baru-baru ini. Dalam kunjungannya, Pangdam Tiga Seliwangi didampingi Komandan Korem Sunan Gunung Jati, Cirebon dan Komandan Kodim 0617 Majalengka. Diselah-selah kunjungannya, Pangdam Tiga Seliwangi, Majen TNI, Gunto Arifibowo, mengapresiasi adanya pengolahan kotoran ayam yang dijadikan kompos. Menurut Pangdam Tiga Seliwangi, pupuk kompos ini menjadi salah satu alternatif pupuk pengganti yang bisa digunakan oleh petani ketika sulit mendapatkan pupuk kimia. Kita jadikan sampel pertama deplot sebagai proses percepatan pengurayan jembat, yang dimana output produknya kita bisa menjawab kelangkaan-kelangkaan pupuk, kemudian percepatan produksi, dan yang terakhir kita menggabung komunikasi dari teknologi lokal, solusi. Sehingga di saat kita berdampak dari inflasi mungkin, atau kita bisa mengatasi, atau mungkin juga dampak dari global, kita punya konsep bersama. Nah ini yang kodam tiga pengujulan punya, kita punya teknologi lokal bergeri ini, nah teman-teman dari swasta ini, dari biaya pengolah, kita mixan. Nah seperti itu, jadi pemerintah yang kita mengetahui, nah nanti ini akan menjadi sektor produknya dari pemerintahnya di pemerintah. Lebih lanjut, Pangdam Tiga Seliwangi menyampaikan, sektor pangan menjadi prioritas utama pemerintah untuk mengatasi inflasi dan resesi global pada tahun 2023 mendatang. Menyikapi kondisi tersebut, Pangdam menekankan pentingnya penerapan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan lokal. Dalam upaya meningkatkan produksi di sektor pangan, TNI bekerja sama dengan petani memanfaatkan teknologi, agar hasil yang diperoleh lebih maksimal dan produksi pangan stabil.